Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Johan Bakso Kali ini kita akan bikin bakso ayam Tapi rasa bakso sapi Gimana caranya geng? Tetap simak terus video ini sampai akhir Jangan di skip-skip Karena video durasinya tidak terlalu panjang Supaya tidak ada kesalahan Fahaman diantara kita geng Disini Johan menggunakan 5 kg daging ayam Dan 2 kg daging sapi Bumbu-bumbunya Sudah Johan cantumkan Di deskripsi geng Kalau kalian menyimak video-video Johan dari awal Tentu kalian sudah tahu Bumbu-bumbunya apa saja Hal yang perlu diperhatikan geng Disini Johan menggiling daging ayamnya terlebih dahulu Atau mengaduk daging ayamnya terlebih dahulu Supaya merata Dengan bumbunya Diaduk terus Sampai merata dan Benar-benar sudah jadi adonan bakso Daging sapinya kapan geng? Nah daging sapinya ini nanti menyusul ya Nah tepung tapioca dulu dimasukkan Lalu daging sapinya geng Setelah Halus dan dirasa sudah kalis Baru daging sapinya dimasukkan ke dalam wajan pengadukan Supaya apa? Supaya teksturnya tidak hilang Dan Adonan bakso nya masih kental Terasa daging sapinya geng Disini pengadukan setelah daging sapi masuk ke dalam wajan adukan Itu jangan terlalu lama Disarankan agar tidak terlalu lama Supaya apa? Tekstur dari daging sapi itu sendiri tidak Hilang Jadi Masih terasa ya Kalau sudah baru kita angkat geng Kita angkat dari wajan pengadukan Nah perbedaan disini dari resep Johan yang sebelumnya Yang Johan bagikan Yang Johan share kepada kalian adalah Yaitu Mendahulukan daging ayam untuk diaduk terlebih dahulu Setelah diaduk setelah kalis Baru daging sapinya menyusul belakangan Supaya apa Teksturnya itu tidak hilang Dan rasa daging sapinya itu masih kental geng Dalam adonan bakso Jadi nanti bakso nya Lebih dominan daging sapinya Maksudnya rasanya itu lebih dominan daging sapinya ya geng Dan perbedaan tekstur adonan dari resep Johan yang sebelumnya Itu nanti adonan lebih kasar Karena daging sapi tidak sempurna halus ya Jadi Tidak Daging sapinya itu teksturnya itu masih terasa Jadi Lebih kasar Kasarnya bukan kasar urat Tapi kasar Daging sapi ya geng Jadi Rasanya lebih mantap Oke sudah jadi kita pulang Lihat jadinya seperti ini ya Jadinya Dia lebih merah daripada Kalau kita campurkan Daging sapinya lebih awal Oke kita bikin Dan ops Jadi Nah ini dia jadinya Dia sedikit lebih kasar Dan tekstur daging sapinya itu Lebih ketara ya Lebih terlihat Dan tentu saja rasanya lebih dominan daging sapinya geng Ini resep rahasia Jadi Untuk teman-teman semua yang menonton video ini Kalian sangat beruntung karena Johan share kepada kalian Gimana menyiasati agar kita Modalnya bisa ditekan Tetapi untungnya Tetap Didapat lebih banyak Oke Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Goodbye